Hai everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel rumah hijauku Oke kali ini gue akan ngasih tau ke kalian Cara untuk membuat anggrek bulan kalian berbunga dengan cukup lebat Bagaimana sih caranya? Oke guys kali ini gue akan membahas mengenai anggrek bulan ya guys ya Atau yang sering disebut palainopsis Nah untuk merawat anggrek bulan ini sebenarnya cukup mudah guys ya Sebagian orang menganggap bahwa merawat atau memelihara bunga atau anggrek bulan ini cukup sulit dibandingkan anggrek berjenis dendrodium Anggrek jenis vanda atau katelia Namun itu tidak benar gitu kan Yang benar adalah anggrek bulan itu perawatannya lebih simple dan lebih mudah itu menurut gue guys ya Ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan agar anggrek bulan kita dapat tumbuh subur dan berbunga dengan cukup lebat Apa saja hal tiga penting itu? Yang pertama adalah pemupukan atau pupuk yang harus terpenuhi ya guys ya Dan yang kedua adalah sirkulasi udara yang baik Dan yang ketiga adalah pencahayaan yang baik pula guys ya Jadi tiga hal penting itu adalah pupuk, sirkulasi udara, dan pencahayaan Nah untuk pupuk sendiri mengapa anggrek sangat membutuhkan pupuk gitu Ya sama, anggrek itu sama aja dengan makhluk hidup lain gitu guys ya Jadi pupuk ini sebagai nutrisi atau makanan bagi si anggrek terutama anggrek bulan ya guys ya Jangan disamakan dengan anggrek yang ada di hutan-hutan Mungkin anggrek yang ada di hutan untuk nutrisi pupuknya cukup terpenuhi juga Didapatkan dari sisa-sisa hewan atau serangga yang mati di sekitarnya Atau daun-daunan yang membusuk dan menjadi pupuk alami bagi si anggrek tersebut guys ya Karena anggrek yang hidup-hidup di hutan itu dapat mendapatkan pupuk atau nutrisi yang cukup banyak ya Dari itu tadi, serangga yang mati atau tumbuhan yang membusuk Dan sehingga menjadi pupuk alami bagi si anggrek Tepat tumbuh dengan subur gitu guys ya Namun berbeda dengan anggrek yang ada di pekarangan rumah kita Atau di dalam rumah, itu sangat berbeda Nah, untuk memenuhi nutrisi atau pupuk atau makanan bagi si anggrek yang ada di pekarangan rumah kita Ya, cukup simple guys Kita dapat membeli pupuk yang dikhususkan untuk anggrek Jadi, kita beli khusus pupuk yang untuk anggrek Jangan disamakan dengan pupuk yang seperti NPK atau pupuk mutiara dan yang lainnya Karena yang ditakutkan ketika dosisnya berlebih ya daunnya akan membusuk gitu guys ya Atau gosong gitu Jadi, yang saya sarankan adalah menggunakan pupuk yang memang dikhususkan untuk anggrek Ada berbagai jenis ya guys ya Untuk pupuk jenis anggrek ini banyak sekali gitu Kalian bisa dapatkan di... Mungkin di online bisa Di... Apa tempat khusus ya Atau toko khusus yang menjual untuk pupuk anggrek ini bisa juga guys Nah, untuk pemupukan ya guys ya Pemupukan yang baik ini Bisa kalian lakukan Pada pagi atau sore hari guys Mungkin ini sudah sering kali gue bahas ya pada video-video sebelumnya Nampun, tidak mengapa kita ulas lagi Jadi, pemupukan yang baik dilakukan pada pagi hari Jika pada pagi hari sebaiknya disemprotkan ya guys ya Yang gue sarankan adalah menggunakan pupuk cair Pupuk cair dilarutkan ke dalam hand sprayer ya Jangan melampaui dosis tentunya ya Setelah itu disemprotkan Jika pada pagi hari sebaiknya disemprotkan pada pukul 8 Atau maksimal jam 10 ya Maksimal pukul 10 atau setengah 11 lah Jangan terlalu siang Karena yang ditakutkan Jika posisi penyemprotan pada siang hari yang sangat terik Maka yang terjadi adalah Daun-daun sianggrek atau bubnya Juga akan besok atau gosong gitu guys Pemupukan pada sore hari Nah, pada sore hari ini Gue sarankan sih penyemprotan dapat kalian lakukan pada pukul 4 ya Pukul 4 ketika sinar atau terik matahari sudah mulai meredup ya Pukul 4 sampai pukul 5 atau setengah 6 guys Nah, itu untuk pemupukan Nah, yang kedua adalah sirkulasi udara guys ya Jadi sirkulasi udara yang baik Sangat berpengaruh atau berperan penting dalam proses pembungaan sianggrek tersebut guys Kenapa bisa dibilang begitu? Ya, karena sirkulasi udara yang kurang baik ya Akan menjadikan anggrek tidak tumbuh dengan baik pula gitu kan Contohnya, anggrek kita letakkan di dalam rumah atau indoor terlalu lama Maka yang terjadi adalah anggrek tersebut akan mudah layu Dan kurang hijau gitu kan Kurang bagus atau kurang baik guys Jadi gue saranin Kalaupun anggrek harus diletakkan indoor Atau di dalam rumah Itu gak harus setiap hari di dalam rumah Tapi bisa beberapa hari di luar Nanti ketika ada acara di rumah Atau seperti idul fitri, idul adha Atau ada acara khusus di rumah Boleh diletakkan di dalam Karena sebenarnya anggrek bukan jenis tanaman indoor ya guys ya Karena yang kita nikmati adalah bunganya Bukan daunnya seperti tanaman-tanaman indoor yang lainnya gitu kan Nah, selanjutnya pot ya guys ya Nah, pot ini juga berperan penting dalam proses sirkulasi udara yang baik Nah, sebaiknya disini gue rekomendasikan Menggunakan pot jenis tanah liat ya guys ya Atau pot genting Yang banyak lubangnya Jadi sirkulasi udara akan lebih baik Dan sehingga anggreknya dapat tumbuh dengan baik Disini gue menggunakan pot tanah liat sebenarnya Tapi disitu gue double dengan pot plastik ya Supaya lebih menarik tampilannya gitu guys Nah, yang ketiga adalah pencahayaan Atau intensitas cahaya yang cukup Nah, si anggrek ini membutuhkan intensitas atau pencahayaan yang baik Atau cukup ya guys ya Sebagai contoh disini dalam video gue letakkan anggrek di dalam rumah atau indoor Nah, sebenarnya ini untuk intensitas cahayanya kurang baik ya Namun tadi udah gue kasih tau Kalau anggrek ini sebenarnya gak setiap hari gue taruh di dalam rumah Bisa beberapa hari di luar gitu kan Ini karena masih dalam proses pembuatan video Makanya gue letakkan di dalam rumah Supaya menarik aja gitu guys Nah, intensitas cahaya yang cukup ini Sangat berpengaruh atau berperan penting dalam proses pembungaan anggrek Sebagai contoh anggrek yang ada di dalam hutan-hutan yang sangat lebat atau gelat Mungkin pohonnya atau daunnya cukup tumbuh dengan subur Namun bunganya akan jarang ya tumbuh dengan lebatnya gitu Namun, cahaya matahari ini juga gak bisa full Anggrek memerlukan pencahayaan atau cahaya matahari sekitar 60-80% Namun gue saranin untuk jenis anggrek bulan ini Jangan terlalu terpapar sinar matahari siang ya Atau terik siang Karena yang terjadi adalah gosong Bulbnya juga akan keriput gitu guys Jadi, yang lebih baik adalah pencahayaannya Atau terkena sinar mataharinya pada pagi atau sore hari saja gitu guys Namun, jangan pula diletakkan di tempat gelap Maka, tidak akan berbunga gitu guys Oke guys, untuk jenis anggrek bulan atau palenopsis ini Jika memiliki tangkai atau bekas bunga yang panjang ini Terus, tangkai bunganya sudah tidak berbunga atau bekas berbunga Jangan buru-buru kalian buang Jadi, kalian bisa potong Lalu, setelah dipotong Kalian sisakan bagian mata Yang masih ada kemungkinan untuk tumbuh tangkai gitu guys Setelah dipotong Disisakan yang bagian mata yang berkiraan akan tumbuh Lalu, kalian bisa oleskan dengan menggunakan air kelapa guys ya Air kelapa Atau lebih baik menggunakan hormon penumbuh ya Hormon untuk penumbuh tangkai atau bunga ini Maka, akan cepat berbunga kembali gitu guys ya Jadi, jangan buru-buru untuk dipotong atau pangkas habis Tapi, disisakan nanti akan tumbuh lagi Makanya, disini anggrek gue Ada tiga tangkai guys ya Tiga tangkai yang siap untuk berbunga dengan cukup lebat Oke guys Jadi, sekarang sudah paham ya Ada tiga hal penting yang harus kalian lakukan Agar anggrek kalian dapat berbunga dengan cukup lebat dan tumbuh dengan subur Yaitu tadi yang pertama adalah pupuk Yang kedua, sirkulasi udara Dan yang ketiga adalah intensitas atau pencahayaan yang baik Dan, semoga anggrek-anggrek kalian dapat tumbuh dengan subur Dan berbunga dengan cukup lebat Oke, mungkin itu saja yang bisa gue bagiin ke kalian Dan, jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe ya guys ya Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax